oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel channel yang senantiasa menemani kalian dalam belajar P3K maupun CPNS 2021 oke teman-teman untuk kali ini kita akan pelajari untuk kompetensi teknis part nya ke 8 ya kompetensi teknis part 8 kita akan bahas kembali lagi ke subkompetensi pedagogik ini untuk seluruh mata pelajaran seluruh guru jenis guru ya baik mau TK, PAU, TSD maupun SMP dan seluruh mapel gitu ya supaya enak ini belajarnya ini oke teman-teman kita mulai dari nomor 1 guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik efektif, kognitif maupun psikomotorik itu adalah prinsip penilaian apa A. beracuan kriteria dan menyeluruh B. beracuan kriteria dan sistematis C. akuntabel dan menyeluruh D. objektif dan menyeluruh ini kita lihat yang saya kasih garis bawah itu ya yang kasih kotak itu karena mencakup semua aspek maka itu pasti jawabannya adalah menyeluruh gitu ya semua aspek itu artinya menyeluruh nah sekarang kita lihat yang mengacu pada kriteria berarti beracuan kriteria jadi jawaban yang paling tepat adalah ini yang A ya beracuan kriteria dan menyeluruh oke kita masuk ke nomor 2 teman-teman hasil pengolahan nilai bahasa inggris oleh Pak Rudy menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7 ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM nah KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa inggris adalah 70 dan 4 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan dari ilustrasi di atas penilaian yang demikian disebut penilaian titik-titik-titik A penilaian acuan patokan B penilaian acuan normal C penilaian objektif D penilaian terpadu E penilaian menyeluruh ya kita harus paham satu persatu ya teman-teman kita mulai dari penilaian acuan patokan atau penilaian biasanya disebut juga dengan penilaian acuan kriteria jadi PAP itu sama dengan PAK PAP penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria itu sama ya merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan jumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM jadi yang jadi kunci adalah nilainya didasarkan pada KKM kalau lebih dari KKM maka dianggap tuntas kalau di bawah KKM maka dianggap tidak tuntas itu namanya penilaian acuan patokan oke sekarang untuk penilaian acuan normal atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai siswa lainnya dalam kelompoknya jadi kita buat nilai-nilainya itu dalam suatu kelompok nanti saya sebutkan atau kasih contoh untuk nilai penilaian acuan normal gitu ya nanti ya objektif itu adalah salah satu prinsip dari penilaian ya prinsip dari penilaian artinya apa menilai didasarkan pada prosedur kriteria yang jelas tanpa dibengaruhi oleh subjektifitas penilaian kita sudah bahas yang dipertemuan lalu kita juga sudah bahas gitu ya kemudian terpadu itu penilaian yang oleh pendidik merupakan salah satu komponen dari pembelajaran artinya menyatu dengan pembelajaran itu terpadu setiap pembelajaran ada penilaian itu namanya terpadu kemudian untuk menyeluruh menyeluruh itu artinya mencakup semua kompetensi teman-teman berkesinambungan artinya terus menerus ya dari tahap awal sampai tahap akhir itu namanya menyeluruh dan berkesinambungan mana yang mencerminkan disitu disoal dijelaskan bahwa nilai-nilai itu dikelompokkan berdasarkan itu yang tuntas dan tidak tuntas maka itu jawabannya berarti penilaian acuan patokan didasarkan pada kelulusan KKM-nya gitu ya itu nomor 2 jawabannya yang benar adalah A nomor 3 dalam memberikan nilai pada penilaian harian Pak Aan Guru Bahasa Jawa melakukan pengkategorian sesuai yang skor testnya di bawah 40 maka mendapatkan nilai 70 skor antara 40 sampai 50 dapat skornya 80 dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90 ya jadi penilaiannya didasarkan pada skor-skor ya skor di bawah di bawah 40 itu nilainya 70 skor antara 40 sampai 50 itu berarti nilainya 80 skor di atas 50 maka dinilai 90 nah ini termasuk dari penilaian apa apakah penilaian acuan potokan apakah penilaian acuan normal apakah penilaian objektif terpadu apakah penilaian menyeluruh nah kita lihat tadi seperti tadi ya PAP, PAK atau PAN objektif terpadu dan menyeluruh ini karena karena nilai-nilainya dibentuk atau disusun dalam kategori-kategori artinya kelompok-kelompok kelompok-kelompok siswa ya nilai misalkan di bawah 40 maka kelompok-kelompok siswa yang nilainya di bawah 40 skornya di bawah 40 maka semuanya mendapatkan nilai 70 itu berarti sistemnya pengkategorian atau pengelompokan maka ini namanya adalah penilaian acuan normal jawabannya yang tepat adalah B nomor selanjutnya nomor 4 langkah-langkah menulis soal tes orian sebagai berikut kecuali A melakukan analisis KI, KD, dan indikator B mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan acar yang mestinya diungkap C menyusun kisi-kisi D membuat atau menulis soal E membuat perdoman pensekoran yuk kita lihat sebenarnya langkah-langkah dalam menulis tes orian itu bagaimana sih saya sebutkan satu persatu ya yang pertama itu mendefinisikan tujuan pembelajaran dan lingkup bahan acar ya itu berarti opsi B masuk itu ya kemudian yang kedua menyusun kisi-kisi oh berarti opsi C masuk kemudian membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban oh itu berarti masuk yang D ya kemudian mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat nah itu juga masuk 5 membuat petunjuk pengerjaan dan mensekoran itu berarti yang E masuk 6 mengadakan uji coba dan yang terakhir adalah melakukan revisi soal apabila pada saat hasil dari uji coba itu ternyata ada soal yang tidak valid maka jawaban yang paling tepat mana yang bukan merupakan langkah-langkah dalam menulis soal tes orian jawaban yang paling tepat adalah ya kecuali adalah yang A melakukan analisis KI dan KD serta indikator nomor berikutnya nomor 5 pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah A nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal misalkan soalnya 5 nilai maksimumnya 5 gitu ya maksudnya gitu ya B nilai minimum adalah jumlah adanya soal artinya misalkan soalnya 5 nilai minimumnya juga 5 kelihatannya tidak bagus ya yang C nilai maksimum butir soal masing-masing soal itu skornya maksimalnya 1 yang D nilai minimum butir soal benar itu nilainya juga 1 nilai minimum benar 1 nilai maksimum benarnya yang C 1 gitu ya kita lihat dulu sebenarnya tes formatif itu apa sih kalau tes sumatif itu dilaksanakan dengan tujuan kalau sumatif ya menentukan nilai lambang keberhasilan siswa setelah menempuh proses pembelajaran jangka waktu tertentu biasanya ini pada tes penilaian kenaikan kelas atau semesteran pada perengkingan itu ya misalkan contohnya itu termasuk tes formatif kalau tes formatif itu tujuannya untuk memantau sampai sejauh mana peserta mencapai kemajuan belajar dalam hal ini masing-masing topik jadi setiap kali ada topik atau tema atau KD itu diadakan penilaian maka itu namanya penilaian formatif tujuannya apa untuk mencari tahu untuk mencari tahu sejauh mana peserta didik mencapai kemajuan belajar ini tujuannya untuk memberikan feedback teman-teman feedback kempuan balik apakah siswa sudah menguasai atau belum itu ya pada topik ini apakah lemahnya apakah lebihannya tujuannya untuk memperbaiki intinya pada tes formatif atau penilaian harian itu untuk memperbaiki proses pembelajaran memperbaiki proses pembelajaran cara untuk melihatnya bagaimana kita lihat ya kalau opsinya nilai maksimum adalah nilai jumlah dan ya soal kurang bisa ini nantinya untuk melihat kemajuan kalau kemajuan itu lihatnya skor skor maksimalnya contoh yang C ini ya nilai maksimal maksimal butir soal benar adalah 1 1 itu maksimal minimalnya berapa 0 misalkan gitu ya maka nanti dari nomor ke nomor itu sudah menguasa apa belum itu kelihatan jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C nomor berikutnya ini tentang di kasus teman-teman ini kalian akan disajikan daftar nilai keterampilan ada praktek ada produk ada proyek ada portofolio kd-nya 41 42 43 44 41 itu praktek hanya penilaian praktek 42 itu juga praktek sebanyak 2 kali 43 itu menggunakan proyek 44 itu menggunakan produk dan proyek maka nilai akhirnya berapa untuk P, Q, R, S itu nilainya berapa kd-41, 42, 43, 44 itu berapa coba kita lihat teman-teman karena untuk 41 kita lihat yang 41 ini hanya penilaian 1 saja yaitu praktek maka ini langsung nah ini langsung ya kemudian yang 42 dilihat itu teman-teman kalau dalam satu bentuk atau satu jenis penilaian satu kd satu jenis penilaian maka pilihlah yang nilainya paling banyak ya nilainya paling banyak kalau dalam satu jenis penilaian misalkan disitu adalah prakteknya 2 ya maka ambil yang paling tinggi nilainya ini berarti paling tinggi maka nilainya 75 kemudian yang 4.3 itu hanya satu penilaian yaitu proyek maka ini ambil yang ini kemudian yang 4.4 itu ada 2 penilaian tapi jenis penilaiannya berbeda karena jenis penilaiannya berbeda maka hasil akhirnya adalah rata-rata dari 2 itu ya rata-rata dari produk dan ini dirata-rata caranya bagaimana dijumlahkan dibagi 2 nah dijumlahkan dibagi 2 hasilnya 79 nah ini berarti 79 berarti PGRS itu berturut-turut berapa nilainya 87 75 92 dan 79 maka jawaban yang paling tepat adalah yang B itu nomor 6 ya sekarang masuk nomor 7 berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik kecuali ini berarti yang bukan kita lihat yang opsi A langsung aja kita analisis ya opsi A menetapkan KKM KKM yang menetapkan sekolah atau lainnya oh ya jelas KKM yang menetapkan sekolah berarti ini masuk kemudian menetapkan kriteria kenaikan kelas yang menjadi pewenang sekolah apa tidak penilaian penetapan kriteria kenaikan kelas itu yang menjadi pewenang siapa oh ya jelas ya yang menjadi pewenang adalah sekolah jadi ini juga masuk ya masuk dari kewenangan satuan pendidikan maka ini bukan kemudian menetapkan kriteria kelulusan kriteria kelulusan itu juga yang menetapkan adalah kesatuan pendidikan masing-masing melakukan penilaian akhir ini juga US juga yang mengadakan juga sekolah maka ini juga termasuk kewenangan satuan pendidikan yang bukan berarti ya E menjadi panitia pelaksanaan ujian nasional tingkat satuan pendidikan meskipun ini yang melaksanakan adalah sekolah tapi kewenangan untuk menjadi panitia itu tertentukan oleh dinas pendidikan jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E nomor berikutnya karakteristik silabus pada implementasi kurikulum 2013 saya ulangi karakteristik silabus pada implementasi kurikulum 2013 setelah pencermurnaan yaitu titik-titik-titik nah A berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun RPP bener gak pada penyempurnaan silabus implementasi kurikulum 2013 itu lebih lengkap B hanya menyajikan tiga aspek yaitu kati materi pokok dan kegiatan pembelajaran C fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran D disajikan secara sederhana sehingga mudah dipahami E kurang detail dan kurang memberi peluang kreativitas guru untuk penyempurnaan silabus ini yang paling benar adalah yang ini teman-teman yang ini bukan kurang detail padahal apa itu namanya untuk kurikulum 2013 itu detail ini juga bukan leksibel yang B ini juga bukan jawaban yang paling tepat adalah yang A jadi aspeknya lengkap teman-teman kita tinggal pakai itu kan tujuannya penyempurnaan implementasi kurikulum 2013 itu kan tujuannya mempermudah guru sehingga tidak terbebani oleh perangkat-perangkat pembelajaran yang semestinya tidak tidak alah tidak menyita waktu intinya inginnya itu yang guru itu yang mengajar yang bagus gitu aja jadi untuk masalah untuk silabus itu sebenarnya pemerintah sudah memberikan gambaran tentang silabus sehingga langsung bisa digunakan oleh guru dalam menyusun rencana pembelajaran jadi jawaban yang benar-benar adalah yang A nomor 9 perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan secara tatap muka di dalam kelas akan tetapi dapat dilakukan secara virtual atau jarak jauh atau distant learning sistem sistem ini yang menggabungkan proses pembelajaran jarak jauh dengan prinsip-prinsip dalam pembelajaran dengan teknologi nah pembelajaran ini biasanya berbasis web yang bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun tempat pembelajar berada ya kali ini sering disebut apa ya pembelajaran yang memanfaatkan teknologi teknologi yang tidak harus ke tatap muka secara langsung tapi dengan menggunakan desain web itu yang apa kalau jawabannya yang paling benar adalah e-learning e-learning kalau blended learning itu campuran antara e-learning dengan tatap muka offline maupun online kalau learning by doing itu belajar dengan melakukan sesuatu self-learning itu pembelajaran sendiri kalau efficient learning pembelajaran efisien jadi jawaban yang paling tepat adalah e-learning atau electronic learning berikutnya seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran setelah menyusun indikator pembelajaran untuk KD tertentu selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran L-intermua dalam apa apakah silabus RPP silabus lagi KSKL atau kurikulum nah tujuan pembelajaran indikator KD dan tujuan pembelajaran khususnya untuk tujuan pembelajaran itu adalah ciri khas dari RPP gitu ya teman-teman indikator tujuan pembelajaran ini adalah ciri khas dari RPP di selabus ada tujuan pembelajaran atau tidak tidak ada nah kalau di SKL tentu saja juga tidak ada kurikulum juga tidak ada ya teman-teman yang khusus tujuan pembelajaran itu hanya ada di RPP next silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran gitu ya perbedaannya apa antara silabus dan RPP ya apakah silabus berisi KD benar gak silabus berisi KD benar sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai KD itu juga benar gitu ya yang B silabus bersumber dari standar isi ini benar ya silabus bersumber dari standar isi benar dan standar lulusan benar sedangkan RPP bersumber dari standar kompetisi lulusan tidak ya RPP itu juga malah mengacunya kepada silabus itu ya C RPP dibuat oleh setiap guru sedangkan silabus dibuat oleh tim guru ini bukan ya RPP dibuat guru silabus dibuat oleh pemerintah untuk edisi revisi gitu ya kemudian RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan ini kalau zaman sekarang kan tidak ya RPP dikerjakan guru sendiri silabus disediakan pemerintah kemudian yang E silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran tidak ya jadi silabus itu hanya berisi tentang langkah-langkah sederhana untuk pembelajarannya yang rincian kegiatan pembelajaran itu harusnya harusnya yang rincian kegiatan pembelajaran itu RPP yang ini tadi ya yang ini ini harusnya RPP gitu ya sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar jika bukan oke berikutnya teman-teman hasil penilaian agar yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar atau KKB atau KKM mendasarkan pada kasus tersebut guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal berikut ini merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali apakah memperbaiki program pembelajaran ya apakah menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah tentu saja apakah menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi benar juga mengadakan administrasi hasil penilaian mengadministrasikan hasil penilaian bukan menyusur laporan hasil penilaian ini jadi berarti bukan kecuali karena ini jika masuk berarti ini bukan ini masuk berarti jika bukan yang ini bukan jawabannya yang paling tepat adalah yang D berikutnya pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras jika seorang berarti akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran maka rumusan yang tepat adalah kemarin sudah saya jelaskan tentang rumusan tujuan pembelajaran itu harus meliputi ABCD audience behavior condition dan degree audience itu siswanya kemudian behavior itu keterampilan yang akan dilihat kemampuan yang akan dilihat kemudian kondisi situasinya kondisinya bagaimana perasaratnya apa kemudian kalau degree itu tingkatannya kita lihat opsi yang A setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek berarti yang A dilihat ini berarti kondisi siswa siswa ini audience menjelaskan kondisi behavior hanya CAB kemudian ini berarti bukan karena CAB kurang D kurang dekirinya setelah melaksanakan pembelajaran ini C siswanya berarti A menjelaskan B secara benar D oh ini lengkap yang B berarti jawaban yang paling tepat adalah B yang lain pelajari sendiri berikutnya guru menyuruh siswa praktik tari langsung guru menyuruh siswa praktik tari langsung menilai dan tari dan lalu memberitahukan hasilnya tulisannya panjang sekali bagaimana pendapat Anda apakah A bagus karena transparan B bagus karena sudah diketahui mana yang mampu dan mana yang kurang kemudian C seharusnya guru menilai dengan praktik produk dan proyek kemudian D seharusnya guru membuat rubrik penilaian sehingga kemampuan dapat diukur yang E memberitahukan hasil di depan kelas bisa membuat sesuai yang kurang merasa malu ini dilihat ini langsung menilai ini kan tindakannya tidak terpuji tidak pas langsung menilai padahal setiap penilaian itu membutuhkan kriteria teman ini artinya tidak sistematis ini tidak transparan jadi selain tidak sistematis tidak transparan ini bukan ini bukan ini juga bukan maka jawaban yang tepat adalah D ini juga bukan harusnya guru membuat rubrik penilaian ini untuk artinya ada kriteria kriteria penilaian yang ditetapkan gitu ya sehingga kemampuan siswa itu dapat diukur dengan tepat gitu next soal berikutnya teman-teman dalam menentukan jumlah alokasi waktu dalam sebuah KD atau kompetensi dasar putina sangat memperhatikan beberapa aspek di bawah ini kecuali berarti yang bukan apakah jumlah minggu efektif ya ini masuk teman-teman apakah jumlah dan keluasan KD ini juga masuk apakah kedalaman dan tingkat kesulitan KD ini juga masuk apakah tingkat kepentingan KD ini juga masuk tingkat kepentingan itu urgensinya KD ini juga masuk dalam salah satu aspek yang untuk menentukan jumlah lokasi waktu pada KD maka yang bukan jawabannya adalah E ini yang bukan jawabannya yang kecuali berarti yang E jangka waktu penggunaan media next soal berikutnya penentuan alokasi waktu pada silabus itu dasarnya menggunakan apa apakah program tahunan program semester analisis menggung efektif kedalaman materi apakah SKL dan SKL itu standar kelulusan standar kompetensi lulusan dan standar isi mana yang merupakan dasar dalam menentukan alokasi waktu pada silabus kita lihat coba teman-teman nah penentuan alokasi waktu pada kadi di silabus itu dasarnya adalah jumlah minggu efektif berarti harus ada analisis minggu efektif gitu ya alokasi waktu mata pelajaran nah alokasi waktu mata pelajaran itu ditentukan oleh jumlah kadi keluasan kedalaman itu ya itu alokasi waktu mata pelajaran sementara untuk alokasi waktu pada silabus dasarnya apa ya jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran jadi jawaban yang tepat adalah yang C oke next nomor berikutnya teman-teman jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah maka itu dapat ditemukan di apakah materi kegiatan pembelajaran kadi indikator atau penilaian nah teman-teman ini dilihat ini ini adalah kata kerja operasional pada silabus yang ada kata kerja operasionalnya hanya kompetensi dasar kenapa indikator kan juga ada kata kerja operasionalnya kalau indikator itu adanya di rpp ya pengembangan rpp ya jadi ini jawaban yang paling tepat adalah kompetensi dasar next kumpulan tugas siswa sebagai bahan laporan ke orang tua disebut apakah jurnal apakah portfolio apakah rapor nah ini perhatikan teman-teman kalau jurnal itu catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik sementara portfolio itu kumpulan tugas karya yang dihasilkan oleh peserta didik ya sementara rapor itu laporan akhir hasil belajar tugas siswa sebagai bahan untuk menyusun laporan ke orang tua bahan menyusun rapor berarti bukan rapor jawaban yang paling tepat adalah yang portfolio berikutnya teknik penilaian sikap yang tepat adalah observasi pertanyaan langsung laporan tertulis laporan diri tes tertulis kita analisis satu persatu kalau observasi teknik penilaian sikap itu macam-macam caranya ada observasi ada penilaian diri ada penilaian antar teman ada jurnal ada pertanyaan langsung atau interview jadi yang masuk adalah ini masuk pertanyaan langsung juga masuk laporan tertulis ini bukan laporan tertulis tidak masuk laporan diri masuk jadi jawaban yang paling benar adalah 1 2 4 next berikutnya penilaian penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk teknologi dan seni misalkan makanan pakaian hasil karya seni seperti patung lukisan gambar ini merupakan penilaian apa apakah penilaian sikap kinerja proyek produk portfolio dilihat itu teman-teman itu contohnya adalah makanan pakaian hasil karya seni patung lukisan dan macem-macem kalau sikap ini kan artinya membuat produk kalau sikap itu menunjukkan sikap kalau kinerja itu menunjukkan serangkaian kegiatan ini baik hasil maupun proses masuk menunjukkan hasil dan proses itu kinerja kalau proyek itu tugas dari investigasi perencanaan pengumpulan data dan selanjutnya sampai penyajian data itu namanya penilaian proyek kalau produk itu membuat produk kalau portfolio itu kumpulan karya tulis kumpulan karya karya yang dihasilkan oleh beserta didik jadi jawaban yang paling tepat yang membuat produk yang mana tentu jawaban yang paling tepat adalah yang D berikutnya adalah menyusun instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal berikut kecuali apakah materi konstruksi bahasa relevansi kaedah penulisan coba kita lihat materi itu termasuk dari hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun instrumen penilaian tertulis jelas materi itu termasuk jadi bukan konstruksi ini juga iya ini termasuk dari hal-hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan instrumen penilaian bahasa juga kalau relevansi kaedah penulisan juga kalau relevansi itu penilaiannya adalah penilaian proyek teman-teman bukan tertulis ya relevansi itu proyek ya artinya apa saja dalam penilaian proyek ada kemampuan pengelolaan ada relevansi ada keaslian ada inovasi dan kreativitas itu ciri khas dari penyusunan instrumen penilaian proyek jadi jawabannya yang tepat adalah yang relevansi atau D nomor berikutnya dalam melaksanakan penilaian harian bersama guru matematika meminta siswa dengan nomor absen ganjil mengerjakan soal nomor 1 sampai 10 siswa dengan absen genap mengerjakan nomor 11 sampai 20 nah hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip apa kalau adil itu tidak memiak tidak menguntungkan atau merugikan pedi yang lain kalau objektif itu tidak dipengaruhi subjektifitas penilai ada unsur subjektifitasnya ya berarti ya kalau terpadu itu bagian dari pembelajaran jadi setiap pembelajaran ada penilaian itu namanya terpadu kalau terbuka itu dapat diketahui biaya yang berkepentingan biasanya ada kesepakatan di awal kalau sistematis itu langkah langkahnya prosedurnya baku nah pada soal itu terjadi ketidakadilan teman-teman jadi kita tidak tahu nomor 1 sampai 10 dan 11 sampai 20 itu kualitasnya sama apa tidak tingkat kesulitannya sama apa tidak nah ini karena faktornya tidak ada subjektifitas keadilannya maka ini jawaban yang paling tepat adalah yang adil next nomor berikutnya pak selamat adalah guru ipa yang berasal dari jawa beliau ditugaskan di pulau kalimantan dan beliau selalu memberikan nilai tambahan untuk Siti karena Siti adalah salah satu murid yang berasal dari jawa Siti merantau bersama keluarganya hal tersebut menunjukkan penilaian yang bertolak belakang dengan prinsip atau bertentangan dengan prinsip A edukatif B akuntabel C sistematis D adil E objektif teman-teman selalu memberikan nilai tambahan ini ada unsur subjektifitasnya ada kata-kata Siti Siti itu unsur subjektif berarti ini subjektif maka jawaban yang tepat adalah objektif pertentangan dengan prinsip objektif next salah satu wali murid mendatangi sekolah karena tak terima nilai anak mereka tidak sesuai harapan lalu dengan tenang Bu Ina sebagai wali kelas menunjukkan hasil belajar murid tersebut dan sesuai dengan nilai yang ada di rapot nah setelah dilihat wali tersebut menyadari dan meminta maaf pada Bu Ina nah penilaian yang dilakukan oleh Bu Ina tersebut sesuai dengan prinsip apa apakah terbuka akuntabel sistematis adil objektif nah yang mana ini yang teman-teman ini kalau terbuka tadi diketahui oleh biaya yang berkepentingan biasanya diawali dari kesepakatan sebelum pembelajaran oke kalau akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kalau sistematik mengikuti langkah-langkah prosedur baku kalau adil tidak memihak tidak menguntungkan atau merugikan pd yang lain kalau objektif itu ada unsur subjektivitas penilainya ya maka kalau disini ya kalau objektif tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai ini yang mana ya artinya apa artinya pada soal itu adalah apa yang dilakukan oleh bu Ina itu dapat dipertanggungjawabkan hasilnya itu ya tidak asal maka ini jawaban yang paling tepat adalah yang akuntabel berikutnya peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi sekolah sebagai berikut kecuali ini yang kecuali apakah melaksanakan kegiatan pembiasaan harian mingguan bulanan dan semester kegiatan membaca 15 menit sebelum menjerat ini peran dari satuan pendidikan apa tidak ya iya tepat ini juga bagian dari peran dari sekolah masing-masing atau satuan pendidikan masing-masing kemudian menciptakan ruang-ruang baca ini juga masuk mendorong terbentuknya ruang baca outdoor yang nyaman ini juga masuk mengalasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra menyelesaikan dalam kurun waktu tertentu ini juga masuk melakukan analisis kebutuhan mengkaji isu-isu yang terkait dengan kemampuan literasi pendidik dan peserta didik ini tugasnya bukan satuan pendidikan tapi diatasnya misalkan kemdikut itu tugasnya itu jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E yang kecuali yang E nomor berikutnya perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran merupakan pengertian dari apa apakah kompetensi apakah standar kompetensi lulusan apakah indikator atau standar isi apakah standar proses ini perilaku yang dapat diukur atau diobservasi teman-teman ya untuk menunjukkan ketercapaian KD untuk menunjukkan ketercapaian KD jelas ini ya apakah jawaban yang paling tepat adalah indikator untuk mencapai KD itu namanya indikator untuk sebagai mendeskripsikan KI itu namanya KD itu ya urutannya begitu ya teman-teman kalau KI itu untuk yang menunjukkan adalah KD KD itu untuk menunjukkan KI KD itu perilaku untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian KI kalau SKL ini dari KI dan KD ya kalau indikator dari KD kalau standar isi KI KD kalau standar proses itu dari pelaksanaan pembelajaran yang baik gitu ya berikutnya setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan dalam proses belajar mengajar di kelas nah untuk itu setiap guru dituntut mampu melakukan pemecahan masalah yang terjadi salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan oleh guru dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam proses KVM adalah dengan apa apakah meminta solusi dari kepala sekolah apakah mendatangkan konsultan pendidikan apakah melakukan classroom action research apakah menemui orang tua siswa apakah berkonsolasi dengan dinas pendidikan mananya jawaban yang paling tepat ini adalah peran dari guru ya teman-teman menghadapi proses belajar mengajar di kelas melakukan pemecahan masalah yang terjadi ini artinya itu adalah bagian dari PTK atau penilaian tindakan kelas tujuannya apa untuk memecahkan masalah pembelajaran yang ada di kelasnya maka jawaban yang paling tepat mana yang mencerminkan bahwa ini adalah kegiatan guru dalam mengadakan penelitian tindakan kelas maka jawaban yang paling tepat adalah classroom action research itu bahasa inggris kalau bahasa inggris itu PTK itu next salah satu tahapan dalam siklus PTK atau penilaian tindakan kelas atau classroom action research adalah menyusun apa yang akan dilakukan untuk mengatasi atau memberi solusi dari permasalahan tersebut hal ini mencakup segala keperluan pelaksanaan PTK mulai dari materi rencana pengajaran yang mencakup metode teknik majar serta teknik instrumen observasi atau evaluasi tahapan ini disebut apakah apakah planning apakah implementing apakah observing apakah reflecting apakah controlling ini karena menyusun menyusun ya menyusun itu tahapan awal planning itu dari perencanaan kalau implementing pelaksanaan kalau ini pengamatan ini refleksi kalau controlling pengawasan karena ini adalah menyusun dari awal maka ini namanya planning tahapan planning atau perencanaan nomor berikutnya seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran nah setelah menyusun indikator pembelajaran untuk kadi tertentu selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran hal ini termuat dalam apa apakah silabus rpp skl atau kurukulum jawaban yang paling tepat adalah rpp karena tujuan pembelajaran itu masuknya di rpp next berikut ini merupakan ketentuan dalam merumuskan indikator satu indikator dirumuskan diturunkan dari kadi betul kemudian dua menggunakan kata kerja operasional yang terukur dirumuskan dengan kalimat sederhana jelas dan mudah dipahami serta tidak bermakna ganda minimal harus berada di level c4 tiap indikator harus mengandung tiga ranah sekaligus baik kognitif afektif maupun skomotorik yang bukan ketentuan perumusan indikator yang bukan apa kalau indikator dirumuskan dari kadi benar kalau mengandung kakao yang terukur jelas benar dirumuskan dengan kalimat sederhana jelas dan mudah dipahami oke benar minimal harus berada di c4 ini bukan ya teman-teman ini bukan karena indikator itu bisa dimulai dari c paling kecil saja dari tingkat pemahaman bisa dari tingkat penyebutan juga masih bisa dari c1 c2 c3 penerapan itu juga masih bisa kemudian yang nomor 5 tiap indikator harus mengandung tiga ranah tidak bisa ya teman-teman harus dipisahkan jadi indikator itu memiliki ranah berbeda-beda jadi bukan ini juga bukan jawaban yang paling tepat adalah yang 4 dan 5 berikutnya seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran setelah menyusun indikator pembelajaran untuk kadi tertentu selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran hal ini semua dalam apa apakah silabus rpp silabus lagi kskl atau kurikulum nah tujuan pembelajaran indikator kadi dan tujuan pembelajaran khususnya untuk tujuan pembelajaran itu adalah ciri khas dari rpp gitu ya teman-teman indikator tujuan pembelajaran ini adalah ciri khas dari rpp di salabus ada tujuan pembelajaran atau tidak tidak ada nah kalau di skl tentu saja juga tidak ada kurikulum juga tidak ada ya teman-teman yang khusus tujuan pembelajaran itu hanya ada di rpp selamat menikmati